Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Lea Liaca Selamat malam Operator Madrasah Salam satu data Semoga kabarnya baik-baik saja Pada kesempatan kali ini Saya akan Berikan cara Tentang perbaikan data Kelembagaan dan surplus Ya pertama-tama operator harus Menggunakan akunya Membuka laman emis madrasah dan mengecek Data-data terkait lembaga Jika terdapat data yang kurang Atau belum terisi atau Salah operator Harus melakukan perbaikan Menu-menu yang harus dibuka Dan dikerjakan antara lain Perbaikan data kelembagaan Yaitu melibuti kelembagaan profil identitas Kita cek di data-data nama Seperti nama singkatan Nama madrasah NBWB Nomor telepon madrasah Halamat whatsapp Email madrasah Tahun berdiri Akte pendirian Nomor SK lembaga Nomor SK kemenu kumpam Dan penyelenggara lembaga dan lain-lain Jika sudah bisa disimpan Dan untuk surprise Nanti selengkapnya Akan saya praktekan Sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa like dan subscribe Supaya saya Semangat Untuk membuat konten seperti ini Dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasi Supaya mendapat video teradep dari saya Ya langsung saja Pertama-tama kita masuk di Alamat ini ya Nanti alamatnya ini Akan saya taruh di kolom diskusi Tinggal di klik Kemudian kita masukkan Kita klik masuk Ya Ini dengan password Email lama Email di emis lama ya Ini Halaman Akun operator Setelah itu kita Klik di fitur kelembagaan Ada profil Kita klik Yang perlu dirubah Atau yang perlu diperbaiki Yaitu identitas dan lokasi Ya sebelumnya kita harus Membuka alaman Yang bisa lama dulu Kita samakan saja ya Karena itu sudah ada perubahan Masih sama Kita samakan saja Kita cek-cek dulu ya Di sini Dicek-cek dulu Kalau ada yang Ini yang berwarna hitam Bisa dirubah Ini yang berwarna Babu Tidak bisa dirubah Kita samakan Nama website nya Tidak ada Ini yang berwarna hitam Kita di emis lama Kita buka dulu profil lembaga Kita cari-cari dulu ya Ini elemen webshopenya Tidak ada Murfile nya juga tidak ada Akta pendirian Akta pendirian Saya tidak ya Swasta Kita cek-cek Ada yang tidak sesuat Atau tidak Ini nama singkatan kita Singkat HN Kita ambil huruf Depan-depannya saja Kemudian Jenis lembaga Matrasa tidak Sudah sesuat Kemudian Status matrasa swasta Sudah sesuat Matrasa tidak ada Atau pendirian Kita cari DMS lama Ini Selamat menikmati 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 kita tunggu sebentar berproses ya komputer lembaga sudah terbentuk kalau sudah seperti ini sudah sesuai semua kita klik simpan kemudian kita edit lokasi kita klik lokasi kemudian scroll kebawah ini ada ubah lokasi dan dari menu lahan kita klik kita tunggu sebentar kita klik ini ya tombol biru ini kita klik kemudian scroll kebawah lagi terus ubah disini ada beberapa yang perlu diganti atau tidak sesuai kita bisa membuka emis lama untuk menyesuaikan kita data-datanya ambil dari emis lama semua ya disini ada ketamatan kita isi ketamatan purwodadi kemudian kemudian kelurahan kita isi kelurahan 6 bulan kemudian status kepemilikan lahan ya tanah ya kita samakan sesuai di emis lama data emis lama kalau nol ya kita isi nol kalau ada datanya kita isi penggunaan penggunaan lahan ya kita sesuaikan disini penggunaan lahan sudah di bawah ini ya kita buka yang di fiturnya langsung saja ya biar sesuai penggunaan lahan belum bersertifikat lapangan olahraga jika ada diisi kalau tidak ada ya dikasih nol diisi kosong kemudian kita ganti saja ini 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 halaman ada 100 meter kurang lebihnya kemudian kebun atau taman nol belum digunakan nol setelah itu kita kita cek cek dulu ya apakah ada yang tidak sesuai kita isi dulu ya ini ada potensi wilayah pertanian ya karena disini kebanyakan mayoritas petani kemudian ini ya mencari lokasi sebelumnya kita harus membuka google map dulu kita ketikkan google map di google ya kita cari dulu kita bisa ketikkan di halaman pencarian atau kita langsung cari saja kita bisa ketikkan di halaman pencarian atau kita langsung cari saja Hai ini sudah ketemu ya Madrasa Titaya Miftahul Huda kita klik kalau sudah keluar tanda merah itu kemudian kita klik kanan kemudian ini klik ini sudah tersalin ke dashboard setelah itu kita copy pastikan di sini ya ini posisinya di depan masjid ya sudah sesuai ya kemudian ini alamannya kita cari kita tinggal kewi pasta ini kita salin ada kotak buah itu dan kita kewi pasta setelah itu kita menuju berikutnya kita isi ya era terdekat ya satu ke lo sebenarnya dekat di lokasi MI nya itu tidak ada satu ke lo tapi disini adanya pilihnya nah satu kilo minimal ya kita isi yang paling kecil saja ya ini yang bisa diisi diisi semua rata-rata satu kilo ya SMP kalau SMA agak jauh ya kurang lebih satu sampai sepuluh kita samakan di data yang lama ya kemudian ke provinsi kurang lebih ini ke SMA ya SMA 1 sampai sepuluh kilonan ke provinsi kita isi kita sesuaikan ya sesuaikan yang ada di setelah itu kita klik ya simpan kemudian kita kia kita klik di atas itu ya kirim permintaan persetujuan kita select semua kalau mau kita setujuin semua kita select atau kita lihat-lihat dulu cek-cek dulu ini sudah dua pengajuan kita klik aksi kalau sudah sesuai kemudian klik ajukan kemudian tutup setelah itu kita log out kita konfirmasi menuju ke akunnya kepala untuk mengonfirmasi disini ada dua butuh persetujuan kita klik ini tombol biru setelah itu akan muncul seperti ini kalau kita select bulik atau kita lihat-lihat dulu ya disini ngomong kemudian kita klik setuju setelah itu masih ada satu lagi yang perlu disetujui atau di informasi yaitu ini menunggu persetujuan kemenang kabupaten ya cukup sekian semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang lagi mengerjakan emis perbaikan data dan service ya dan jangan lupa like dan subscribe channel Lely Ajam supaya saya semangat buat konten dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video teraktif dari saya terakhiri wassalamualaikum warahmatullah abarakatuh selamat menikmati selamat menikmati